Seluruh dunia tahu betapa pentingnya sosok ibu. Tapi jangan salah, ada sosok ayah yang juga memiliki peran yang penting juga dalam keluarga. Dalam hadis Soheh Muslim, dikatakan bahwa setiap kamu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban terhadap apa yang dipimpin. Seorang suami adalah pemimpin bagi anggota keluarganya. Dan ia akan dimintai pertanggung jawaban terhadap apa yang telah dipimpinnya atas mereka. Pemirsa Sanah, inilah kisah Bapak dan perannya dalam Islam. Wa idh qala luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya'bunaiya la tushrik billah. Assalamualaikum Pemirsa Trans 7. Jumpa lagi dengan Hasanah Encyclopedia Islam Dunia. Pagi ini kami akan mengangkat kisah ayah dan kajiannya dalam perspektif Islam. Ayah dan ibu mutlak memiliki peran penting dalam keluarga. Ayah dan ibu juga memiliki persentase yang berbeda karena keduanya memiliki wilayah masing-masing. Jika ibu sebagai madrasah atau sebagai sekolah pertama bagi anak-anaknya, maka peran maksimal ibu mulai dari di dalam kandungan hingga usia 5 tahun. Sedangkan ayah memiliki peran memberikan pendidikan dan nafkah yang halal bagi anak-anaknya. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban terhadap apa yang dipimpin. Seorang suami adalah pemimpin bagi anggota keluarganya dan ia akan dimintai pertanggung jawaban terhadap apa yang telah dipimpinnya atas mereka. Di dalam syariat Islam, kedudukan seorang ayah dinilai sangat penting dan mulia. Jelas, dalam hadis tersebut mengungkapkan bahwa ayah adalah kepala keluarga yang memimpin istri, anak, dan siapa saja yang tinggal bersamanya. Karena itu, setiap laki-laki yang diklaim sebagai ayah akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT. Nah, apa saja beban yang dipikul seorang ayah terhadap anaknya? Dan sejauh mana peran ayah dalam mendidik anaknya? Ayah, di dalam Islam, bukan hanya berperan sebagai hamba yang diamanahi untuk membesarkan anak yang dititipkan kepadanya. Dalam Islam, beban utama yang dipikul ayah adalah sebagai pembentuk generasi Islam yang soleh. Karena menjalankan tugas dan kewajiban merawat anak secara syari'i, pada akhirnya bertujuan untuk menjadikannya sebagai perhiasan. Dikatakan perhiasan karena anaklah yang akan menjadi bekal saat ditanya di hadapan Allah SWT dan mampu memberikan bonus amal. Dengan begitu, seorang ayah tak perlu merasa risau karena anaknya sendiri yang akan menjadi saksi betapa ayahnya memang telah membentuknya menjadi generasi muslim yang soleh. Ada dua hal yang harus dilakukan seorang ayah agar anaknya memiliki kepribadian yang soleh dan menjadi generasi Islam yang unggul. Pertama, pembentukan dalam pendidikan akhlak. Akhlak dijadikan pendidikan yang paling utama. Karena di dalam Al-Quran sendiri cukup banyak termuat kaidah-kaidah akhlak dan etika dalam segala aktivitas manusia. Karena itu, pendidikan akhlak terhadap anak memang menjadi titik fokus yang utama di dalam Islam. Ya Bunya, إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يَا بُنَيَّا أَقِيمِ يَا بُنَيَّا أَقِيمِ الصَّلَاةَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ أَقِيمِ الْأَمُورِ وَانَارمَانَائِ مُورِ إِلَيَّا أَمَيَا أَجْبِيْا أَمَانَهِ Dari seorang ayah kepada anaknya Selain akhlak yang baik Andai kata ayah tak pandai dalam mendidik akhlak anaknya Maka sudah menjadi tugas ayah Mencarikan lembaga pendidikan Atau sekolah yang mampu membentuk anaknya Menjadi generasi yang Islam yang soleh Dan berakhlak mulia Karena keberadaan misi dakwah Islam Di masa akan datang Berada di pundak anak-anak yang berakhlak mulia Hal kedua yang harus dilakukan seorang ayah Agar anaknya memiliki kepribadian yang soleh Dan menjadi generasi Islam yang unggul adalah Membentukkan dalam pendidikan berpikir Pendidikan berpikir dianggap perlu Untuk diajarkan kepada anak Karena generasi Islam yang soleh Adalah mereka yang memiliki kemampuan berpikir yang brilian Pendidikan berpikir dalam Islam Berupaya mengembangkan kreativitas pikir dan nalar Imajinasi, penguatan daya ingat Kemampuan analisis Dan kemampuan mengenal yang menciptakannya Nah, bagaimana menjadikan mereka benar-benar mengenal Allah sebagai Tuhan? Tentunya pengenalan akan tawhid menjadi hal dasar bagi setiap anak Mampu menuntun anak tersebut Dan membuktikan keesaan dan keberadaan Allah melalui akalnya Akalnya benar-benar dipergunakan untuk berpikir Mengenal Allah SWT Karena itu menjadi penting bagi seorang ayah Memberikan kedua pendidikan akhlak dan berpikir terhadap anaknya Karena anak itulah yang menjadi penolong Saat amal dihitung dihadapan Allah SWT Tak ada perintah yang utama terhadap orang tua Selain mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik Dan Rasulullah SAW senantiasa berpesan Muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah akhlaknya Setelah memberikan pendidikan akhlak Maka tugas ayah berikutnya adalah menjaga lingkungan pergaulan anak Agar tidak terkena pengaruh negatif yang dapat merusak pendidikan dasar akhlak tadi Jika ini terjadi Maka pendidikan yang selama ini digagas akan hancur Dan tidak memiliki arti apa-apa Anak yang sebagai perhiasan tidak lagi menjadi sesuatu yang dibanggakan Karena ia telah berubah Karena itu penting juga menjaga lingkungan pergaulan anak Tidak dipungkiri virus yang dapat merusak mereka Berasal dari lingkungan sekitar mereka berada Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang soheh Rasulullah SAW mengatakan Perumpamaan antara teman yang soleh dengan seorang teman yang buruk itu Bagaikan pembawa minyak wangi dengan tukang pandai besi Adapun pembawa minyak wangi itu Boleh jadi akan memberimu atau engkau membeli darinya Atau engkau mendapatkan bau harum darinya Sedangkan tukang pandai besi Boleh jadi akan membakar pakaianmu Atau engkau akan mendapatkan bau busuknya Artinya sang ayah dituntut mencarikan atau mengenalkan komunitas yang mampu menjaga akhlak Dan cara berpikirnya yang benar Intinya setelah memberikan pendidikan akhlak dan pendidikan berpikir yang benar kepada anaknya Sang ayah sangat dituntut juga untuk mengontrol pergaulan mereka Eksistensi akhlak dan berpikir mereka yang benar akan sangat dibutuhkan Saat anak menjalani kehidupan di dunia ini Dan menjadi pilar untuk menjelaskan Bahwa Islam adalah agama yang mengutamakan akhlak dan berpikir yang benar Ujian menjadi seorang bapak diturunkan Allah untuk membentuk pendakian iman yang tinggi bagi setiap ayah Seperti kisah Nabi Ibrahim alaih salam Penantian panjang untuk mendapatkan buah hati justru harus diakhiri ketika sang anak sedang lucu-lucunya Belum genap usianya 10 tahun Ibrahim harus merelakan Ismail kecil dalam sebuah drama ujian yang sekarang kita kenal dengan nama berkurban Seperti diceritakan di dalam Al-Quran Bapak dari para Nabi itu telah melewati berbagai cobaan dari Allah SWT Sejak beliau masih muda hingga masa tuanya dengan penuh kesabaran dan ketaatan Beliau pernah dibakar hidup-hidup atas perintah Raja Namrud yang lalim karena berjuang menegakkan risalah Allah Dan puncak dari segala cobaan yang diterima oleh Nabi Yaitu ketika beliau menerima mimpi untuk menyembeli anak yang teramat disayanginya Perintah yang paling tidak masuk akal bagi kita Termasuk juga bagi Nabi Allah Ibrahim alaih salam Setelah tiga kali mimpi yang sama Barulah beliau memberanikan diri berkomunikasi dengan Ismail kecil dan menanyakan perihal mimpinya itu Dengan derajat iman dan kecintaan yang tinggi kepada Allah SWT Ismail berserah kepada keputusan itu Sebuah ahlak yang luar biasa dari seorang anak yang patut kita contohkan kepada anak kita Nabi Allah Ibrahim alaih salam berhasil mendidik Ismail kecil dengan tauhid yang luar biasa Namun cobaan belumlah selesai Di tengah perjalanan menuju tempat penyembelihan Keduanya digoda oleh syetan yang berusaha menggoyahkan keyakinan mereka Namun mereka tetap teguh dalam melaksanakan perintah Allah Bahkan mereka sempat melempari syetan yang menggoda niat mereka itu Saat-saat yang menegangkan pun tiba Ketika Nabi menempelkan mata pisau yang tajam ke leher anaknya Saat itulah Allah mengambil alih Tanpa disadari oleh kedua hamba Allah yang patuh itu Allah telah menukar Ismail dengan seekor kibasi Sejenis domba yang gemuk untuk disembeli Sehingga Ismail pun selamat Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran Dan menjadi ritual ibadah tetap tahunan Yang bertepatan dengan pelaksanaan ibadah haji Sebagai bentuk keteladanan terhadap perjalanan pengorbanan Yang telah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaih salam Beserta keluarganya Dari kejadian itu terdapat pelajaran yang dapat kita petik Setidaknya ada dua hal Pertama sebagai seorang mukmin yang mengaku beriman Kita tidak akan dibiarkan merasa beriman Tanpa diuji oleh Allah SWT Bahkan para nabi pun tidak luput dari ujian itu Sebagai pribadi dan seorang pemimpin keluarga Nabi Ibrahim harus menjaga keimanannya Dan menularkan iman itu kepada anggota keluarganya Bukankah setiap pemimpin akan diminta Pertanggung jawaban oleh Allah pada hari akhir nanti? Lalu pelajaran kedua Bagaimana sikap anak terhadap perintah Allah? Dari cerita Nabi Ibrahim Ismail kecil tidak memperlihatkan sikap penolakan Bahkan mendukung untuk segera melaksanakan Perintah dari Allah tersebut Hal ini juga membuktikan Bahwa Ismail sebagai anak Melihat Ibrahim sebagai ayah yang dapat dipercaya Ismail percaya bahwa ayahnya membawari salah Allah Ismail percaya bahwa memang harus ayahnya Yang melaksanakan mimpi itu Dan Ismail percaya bahwa ayahnya dapat melaksanakan perintah itu Begitu dihormatinya posisi orang tua dalam Islam Sehingga orang tua terutama seorang ayah Berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya Agar berkepribadian muslim dan berbakti kepada Allah SWT Tentunya akan menjadi baik bila orang tua juga mempunyai ahlak yang mulia juga Subhanallah Kisah Bahtera Nabi Nuh dan Banjir Besar adalah salah satu legenda dunia yang diabadikan dalam sejumlah ayat-ayat Al-Quran Menurut sejumlah riwayat Nabiullah Nuh AS diutus menjadi rosul 10 abad setelah Nabi Adam AS Beliaulah manusia pertama yang membuat kapal untuk berlayar Tentu saja dengan petunjuk dari Allah SWT Kapal buatannya itulah yang dikenal dengan nama Bahtera Nabi Nuh Pada masa itu manusia benar-benar tenggelam dalam kesesatan dan kekafiran yang parah Dengan menjadi penyembah berhala Maka Allah dengan segala kasihnya Mengutus Nabi Nuh untuk meluruskan akidah manusia Inna arsalna nuhan ila qawmihi An anzir qawmaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim Tersungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya Dan perintah berilah kaummu peringatan sebelum datang kepada mereka azab yang pedih Atas perintah Allah Maka Nabi Nuh pun mulai melancarkan dakwah Mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Namun kaum yang kafir tidak mempercayainya Justru menganggap pengikut Nabi Nuh sebagai manusia yang hina Demikianlah perilaku kaum Nabi Nuh Tersedikit pun mereka mengindahkan nasihat sang Nabi Lalu Allah memerintahkan Nabi Nuh membuat sebuah bahtera Dengan menggunakan petunjuk dan wahyu Allah SWT Mulailah Nabi Nuh membuat bahtera Ejekan pun datang bertubi-tubi saat pemimpin kafir melihatnya membuat kapal besar Namun Nabi Nuh dengan sabar terus melanjutkan pembuatan kapal tanpa mempedulikan ejekan kaumnya Setelah pembuatan kapal selesai Allah lalu memerintahkan Nabi Nuh Agar membuat kapal itu dengan binatang masing-masing sepasang jantan dan betina Keluarganya dan orang-orang yang beriman Tak lama kemudian Allah menurunkan hujan badai yang tiada henti Semua mata air di bumi memancarkan air saling bertemu dan menimbulkan air bah yang sangat besar Banjir tinggi melanda bumi dengan gelombang setinggi gunung Itulah banjir terbesar dalam sejarah peradaban manusia Astagfirullah Dalam kondisi genting Nabi Nuh memanggil anaknya Kanan yang berada di tempat jauh dan terpencil Nabi Nuh berteriak memanggil anaknya dan menyuruhnya bertobat Dengan sombong sang anak menolak dan memilih mencari perlindungan ke atas gunung Demikianlah anak Nabi Nuh tidak mau menuruti ajakan ayahnya Dia justru memilih bersama orang-orang kafir Maka dia pun binasa dan tenggelam bersama mereka Hal yang sama terjadi pada istri Nabi Nuh Dia pun ikut tenggelam bersama orang-orang kafir Karena menolak ajakan suaminya untuk beribadah hanya kepada Allah saja Satu pelajaran besar Bahwa istri dan anak seorang yang soleh Dapat binasa karena azab Allah Nabi Nuh alaih salam sangat bersedih Dan menyesali sikap putranya yang tetap keras kepala Sampai saat terakhir menjelang ajalnya Ia menyampaikan kegundahan perasaannya ini pada Allah SWT Namun Allah SWT memberikan peringatan Bahwa meskipun putranya itu adalah keturunannya sendiri Tapi ia termasuk kafir Karena mengingkari ajarannya Disitulah terdapat pelajaran penting Yang terkandung dalam ayat-ayat yang mulia itu Yang menceritakan kisah Nabi Nuh alaih salam bersama anaknya Namun perasaan seorang ayah tidak dapat berbohong Hati Nabi Nuh masih galau akan kematian anaknya Kanan Ia bertanya-tanya kenapa Allah tidak menyelamatkan anaknya Ia tidak tahu bahwa Kanan menyembunyikan kekafirannya Di hadapan Nabi Nuh Hingga terucap Ya Tuhanku sesungguhnya anakku termasuk keluarga ku Dan sesungguhnya janji engkau itulah yang benar Dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya Allah pun menjelaskan kepada Nabi Nuh Hai Nuh sesungguhnya dia bukanlah termasuk luargamu yang dijanjikan akan diselamatkan Sesungguhnya perbuatannya tidak baik Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya Aku peringatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan Wallahu alam bisawab Maha besar Allah dengan segala firmannya Rasulullah SAW sangat penyayang terhadap anak-anak Baik terhadap keturunan beliau sendiri ataupun anak orang lain Abu Hurairah RA meriawayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW mencium Hasan bin Ali Dan di dekatnya ada Al-Akro bin Hayis At-Tamimi sedang duduk Ia kemudian berkata Aku memiliki sepuluh orang anak dan tidak pernah aku mencium seorang pun dari mereka Rasulullah SAW segera memandang kepadanya dan berkata Barang siapa yang tidak mengasihi maka ia tidak akan dikasihi Diriwayatkan dalam hadis Soheh Bukhori dalam kitab adab Hadis nomor 5544 dijelaskan Seorang sahabat Rasul Usama bin Zaid ketika masih kecil Punya kenangan manis dalam pangkuan Rasulullah SAW Rasulullah SAW pernah mengambil dan mendudukanku di atas pahanya Dan meletakkan Hasan cucu Rasulullah di atas pahanya yang lain Kemudian memeluk kami berdua dan berkata Ya Allah kasihanilah keduanya Karena sesungguhnya aku mengasihi keduanya Begitulah salah satu contoh dari Rasulullah SAW bersikap kepada anak-anak Secara halus beliau mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan anak-anak Beliau juga mencontohkan dalam praktek bagaimana bersikap kepada anak Dengan penuh cinta, kasih, dan kelemah lembutan Karena itu setiap sikap yang bertolak belakang dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW Adalah bentuk kejahatan kepada anak-anak Contoh kejahatan terhadap anak yaitu memaki dan menghina anak Orang tua dikatakan menghina anak-anaknya Yaitu ketika seorang ayah menilai kekurangan anaknya Dan memaparkan setiap kebodohannya Lebih jahat lagi jika itu dilakukan di hadapan teman-teman si anak Termasuk dalam kategori ini adalah memberi nama kepada si anak dengan nama yang buruk Rasulullah SAW sangat menekankan agar kita memberi nama yang baik kepada anak-anak kita Abu Darda meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama ayah kalian Maka perbaikilah nama kalian Karena itu Rasulullah SAW kerap mengganti nama seseorang yang bermakna jelek dengan nama baru yang baik Jadi adalah sebuah bentuk kejahatan bila kita memberi dan memanggil anak kita Dengan sebutan yang buruk dan bermakna menghinakan dirinya Kejahatan yang lain yaitu melebihkan seorang anak dari yang lain Atau pilih kasih Memberi lebih kepada anak kesayangan dan mengabaikan anak yang lain Adalah bentuk kejahatan orang tua kepada anaknya Sikap ini adalah salah satu faktor pemicu putusnya hubungan silaturahmi anak kepada orang tuanya Dan pangkal dari permusuhan antar saudara Dalam sebuah hadis soheh Nukman bin Bashir bercerita Ayahku menginfakan sebagian hartanya untukku Ibuku Amrah binti Rawaha kemudian berkata Saya tidak suka engkau melakukan hal itu sehingga menemui Rasulullah Ayahku kemudian berangkat menemui Rasulullah SAW sebagai saksi atas sedekah yang diberikan kepadaku Rasulullah SAW berkata kepadanya Apakah engkau melakukan hal ini kepada seluruh anak-anakmu? Ia berkata Tidak Rasulullah SAW berkata Bertakwalah kepada Allah dan berlakulah adil kepada anak-anakmu Ayahku kemudian kembali dan menarik lagi sedekah itu Dan puncak kezoliman kepada anak adalah ketika orang tua tidak bisa memunculkan rasa cinta dan sayangnya Kepada anak perempuan yang kurang cantik, kurang pandai atau cacat salah satu anggota tubuhnya Astagfirullah Semoga kita bukan termasuk golongan yang bertolak belakang dengan apa yang telah dicontohkan Rasulullah SAW Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!